Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ketemu lagi dengan channel kita Mr. Mika Channel oke kali ini kita akan kerjakan Jimny tahun 2022 tapi disini kita akan mencoba mereviewnya dulu ya sebelum kita kerjakan ini sebenarnya mobil ini nanti minta dipasang sensor parkir sama kamera mundur oke kita coba review dulu ya oke ya langsung saja kita mulai dari sini kita tunjukkan untuk lampunya sudah pakai pilot kayak gini ya ratingnya disini kelihatan klasik ya lempernya ini gak noncol ya lempernya tergabung sama fog lampnya seperti mobil-mobil yang lain fog lampnya masih biasa ya mungkin biar menonjolkan menonjolkan klasiknya terus disini tulisan sesikinya itu terletak di grillnya disini sama kayak mobil yang lain itu ya jadi masih terlihat sangat klasik masih terlihat jimnynya kemudian untuk bannya disini sudah menggunakan brickstone ya untuk ukurannya 2 3 5 2 3 5 70 ring 15 ya terus kemudian disini juga sudah masih menggunakan rating samping kayak jimny yang lama ya terus disini yang menunjukkan jimnynya itu ya ada jimnynya ya terus kemudian untuk wipernya juga masih biasa jadi memang menunjukkan bener-bener jimny gitu wosernya disini masih nongol gitu nggak di-cup jimny itu udah oke terus selanjutnya untuk spion spion ini sudah menggunakan mirror sama retrack ya terus kemudian disini talangnya itu juga kelihatan klasik menonjol keluar di atas klas ini ada anten kayak gini oke kita masuk ke dalam handle-nya pun masih ya kayak gini klasik bener-bener klasik bagus terus oke sorry-sorry-sorry ke belakang dulu ya sebelum masuk oke kita penjokkan yang belakang seperti ini penampakannya seperti mobil-mobil SUV atau yang model kalau saya menurutnya sih ini menyebutnya jim apa yang sel pintunya itu diluar jadi kelihatan tampak gagah ya kemudian untuk ban serp itu tidak ada covernya disini disini juga dilengkapi sama lampu rem ini untuk washer yang belakang ya ini menggunakan wipernya disini sama oke kita lihat dalamnya seperti ini ini joknya ini di tepuk ini jadi joknya ini bisa bisa kita bukain yang ini di belakang juga menggunakan sabuk pengaman sama pegangan tangan yang ada disini juga ada ini tadi kita mau tunjukkan eh sorry mau masang ini kamera muncul sama sensor parkir yang sebelah kanan juga ada sabuk pengamannya untuk yang jok belakang ya kemudian untuk jok belakangnya seperti ini ya ini bisa dibuka gini ya bisa diliput terapa gini ya sama kanan kiri kayak gini ya kayak gini ini ada adresnya sebenarnya ini gak tau adresnya taruh dimana ya jadi kalau mau dilipat tinggal dilipat aja jadi kalau ditutup gini rata lebih lebar terus untuk sampingnya kayak gini ini langsung ini langsung untuk apa namanya atas nyaban jadi lebar kayak gini lalu kemudian di belakang jok ini ada kotak ya kotak penyimpanan ini 4B3K segitiga terus sini boknya ini bisa diangkat ya bisa diangkat kayak gini bisa dilepas ya ini kemudian bisa dibuka nah disini untuk naruh dongkraknya dongkrak sama kunci rodanya ya ada disini di belakang sini sangat gampang lalu kemudian di belakang sini di pojok sebelah kiri ya ini ada apa namanya konektor 12V kalau saya sebutnya copnya korek ya terus oke selanjutnya kita masuk dari depannya kita tunjukkan dari depan gak apa saja untuk door tripnya disini juga sudah menggunakan laci terbuka ya disini handle pintunya sudah chrome ya untuk locknya berada disini bukan disini kalau kalau jimmy yang lama kan disini disini terus saklar power window nya itu tidak terletak di door trip ya tapi saklar power window nya itu terletak disini disini nah disini dibawah tombol AC dibawah tombol saklar AC ya ini terus head unit nya masih belum android tapi gak apa-apa nunggu juga loh terus untuk speedometer sama RBM nya ya kelihatan klasik benar-benar sangat klasik bagus AC sangat benar-benar klasik ini juga jimmy itu kan megangan ini nya itu kan nah seperti mobil lain pasatnya terletak juga disini terus kemudian untuk seternya itu sudah dilengkapi sama terus kontrol juga ada disini ini untuk audio ya untuk tombol mirror nya sama retrack nya berada disini terus kemudian sebilan tengah pun juga masih masih terus balik oh iya ini yang metik ya yang krim nya berada disini laci terbukanya ada disini yang di depan jom kiri ya ini laci dalam laci tertutup ini handle nya seperti ini jadi kelihatan sangat kokoh sebenarnya sangat sederhana sekali mungkin karena dibikin kayak gini dibikin klasiknya oh iya ini untuk lampu ruangnya terus ini sunscreen nya gak pakai lampu ya mungkin gitu aja oke mungkin itu aja ya untuk video kita kali ini untuk reviewnya jibni tahun 2022 kita akan lanjut untuk kerjakan untuk pemasangan sensor parkir sama kamera mundur ya mungkin untuk video kita kali ini sampai disini aja dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati